Di pasar raya kota Solok, harga cabai juga melonjak naik. Kenaikan harga cabai telah terjadi sejak 2 minggu lalu, di mana harga cabai Jawa dijual seharga Rp75.000 per kilogramnya, dan cabai lokal dijual seharga Rp85.000 per kilogramnya. Tak berbeda jauh dengan yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat, kenaikan harga cabai ini tak lain dipicu akibat minimnya pasokan cabai yang diterima oleh pedagang. Sebetara, ketersediaan cabai di pasaran tidak lagi sesuai dengan jumlah konsumsi cabai oleh masyarakat. Kalau yang Rp70.000 ini sudah hampir 15 hari ini, Pak. 15 hari? Ya, 15 hari ini. Itu kenaikan harga cabai itu dari harga berapa? Dari Rp60.000. Rp60.000? Rp60.000? Udah berapa lama Rp60.000 itu? Kalau Rp60.000 sudah lebih 1 bulan. Menurut pedagang, cabai yang beredar di pasar raya kota Solok dominan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Posokan dari kedua provinsi tersebut juga mulai mengurang, sehingga tak tertutup kemungkinan harga kebutuhan masyarakat ini akan terus melonjak naik. Fernandes, Kota Solok, Sumatera Barat Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih.